aku agak bingung cari lagazenya gimana guys insyaallah tabarakallah ya Allah ya Allah sentik sangat apalagi siangnya ya mana hujan dadah hujan dadah becek baik banget omnya ya ngasih kita lewatan aku merah iya banyaknya orang foto-foto eh kukira mobilnya di Malaysia sama juga kayak di Indonesia pelet insyaallah akhirnya cita-cita aku tercapai 2 tahun yang lalu aku pengen kesini akhirnya kesini juga guys besarnya oh my god emang ada coba ditempatmu apa namanya guys kalau ditempatku namanya air mancur guys ditempat kalian apa namanya guys iya say hi guys welcome to my channel wasirinda basri jadi hari ini kita bakal pergi kemana guys ada yang bisa tebak kalau ada yang bisa tebak aku kasih 100 ribu tebak kita mau kemana ini kita udah siap-siap bawa 2 koper sama kapsari jadi hari ini kita bakal berangkat ke Malaysia jadi ini adalah salah satu negeri negeri ya negeri ya negeri yang pengen aku kunjungi dari 2 tahun yang lalu karena aku memang punya niat kalau aku misalnya punya uang lebih aku bakal pergi ke Malaysia ketemu mama-mama cuma aku gak tau nanti disana bakal ketemu mama-mama apa enggak kita bakal siraturahmi sama orang-orang yang ada disana kalau ketemu kalau enggak ketemu juga enggak apa-apa kita bakal liburan berdua jadi buat kalian yang mau tunggu keseruan kita berdua jangan lupa subscribe like dan komen ini kita lagi nunggu grabnya bentar lagi dateng jadi see you di bandara halo guys sekarang aku sudah sampai di bandara sama Apsari tadi kita ada problem sedikit guys karena kita gak tau baru pertama kali ya jadi agak gugup sedikit ya guys nah tadi di imigrasi kami jawabnya dengan tenang karena kita mau holiday bikin konten tapi gak boleh diakem tadi guys karena gak boleh itu rahasia negara ya guys ya jadi ini sekarang kita udah ada di mana nih di gate 1 itu pemberangkatan internasional jadi kita bakal berangkat kurang lebih 1 jam lagi kita nunggu pesawatnya kalau udah ya kita let's go karena kita baru pertama kali juga guys ke Malaysia guys jadi kita belum tau nanti ngapain nanti kemana-mananya ya tadi aku di chat sama drivernya pakai bahasa inggris jadi aku tadi tuh problemnya pakai translate dulu saking beleng-belengnya aku guys terus tuh yang kedua aku tadi habis makan disana aku tau sih di bandara memang mahal tapi nasi goreng tadi mahal banget 100 ribu pokoknya aku cuma pesan minum 2 sama nasi goreng 1 itu hampir 300 ribu aku bayar gila sih mahal banget guys makanya aku sarani buat temen-temen sebelum kalian pergi ke bandara kalian makan dulu deh jangan sampe jajan disini mahal guys luar biasa mahal banget oke kita bakal nunggu pesawatnya kalau udah nanti aku bakal bikin video lagi bye bye guys kita udah nyampe di pesawat ya eh belum belum naik sih ini di kote wet jadi kalian pasti penasaran kan aku bakal ngapain nanti di malaysia stay tune terus ini kita bakal menuju ke pesawatnya tapi kita jalan kaki ya guys sangat panas banget ini aku sangat deg-degan karena ini baru pertama kalinya aku ke malaysia guys ya ini pertama kali ya next 2 guys kita langsung jalan aja guys yuk sekarang kita sudah ada di dalam pesawat kita bakal menuju ke malaysia Kuala Lumpur gimana deg-degan gak? biasa aja biasa aja ya? oke let's go guys kita sudah kita udah nyampe di malaysia jadi kita bakal aku agak bingung cari bagasi ini gimana guys? iya ngambil barangnya harus naik bis guys kita sekarang mau ngambil bagasi cuma aku agak sedikit bingung kalau pertama kali ya guys tadi udah dari imigran ya dari imigrasi ya tadi ya guys cuma udah direkong sekarang kita cari bagasi kita dimana ini? kita ambil bagasi bagasi guys guys kita mau ngambil bagasi ini kita di pack dulu guys ternyata udah disusun disini ya bagasinya kita nak ambil bagasi lagi guys ya gak kotak sendiri guys malisnya disini ya guys gak makan ayam guys let's go kapsari udah ambil barangnya agak bingung aku pusing aku agak bingung guys bener banget aku pusing banget guys karena ini baru pertama kali guys aku kayak orang linglung guys aku sumpah gak mau nanya orang bingung gak se-inggris gak bisa aku se-inggris aku tersesat kita nunggu mobilnya dulu ya seperti biasa ngangkat-ngangkat ngangkat sendiri kita mau check in dulu guys hotelnya suasananya tapi banyak orang sekarang mau ke ke atas ya ayo kita naik ke atas lantai 18 18 sumpah gak sabu tadi tuh kan orangnya gak bisa bahasa ini ya bahasa aku sering pake bahasa Indonesia cuma mereka gak paham ternyata disini kalau nginep ada pajak turis itu aku kena tadi 30 RM jadi aku bayar tadi kalau aku rupiakan 100 ribu lah kayak gitu guys cuma kok gak kurang paham sih karena baru pengenalan guys eh belum jadi aduh kayak mana ini bener-bener di tap itu mana sih ini ya aduh dia black spartas udah naik-naik makannya itu bentar kan di internet saya saya langsung tekan gak pake ini oh berarti ini free fight ya guys ya mohon maaf guys atas kesalahan ini ya kita agak agak gimana gitu ini naik lagi bos tinggal 10 jangan dimatiin kak kita bakal ngeliat guys disini hotelnya seperti apa aku coba pertama kali guys masuk kesini guys semuanya pertama kali pertama kali ini otodidak loh guys sumpah kita masuk oke 18 wow angkanya 18 18 27 ini pintang 4 kayaknya 18 18 27 lagi loh angkanya 18 28 ini salah karasana 18 2 2 nggak bisa bahasa indonesia aku juga nggak bisa bisa inggris oh jadi kamu kayak apa ngomongnya tadi translate I'm not understand aku bilang oh no 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 google translate nggak ngerti aku aku kira dia minta paspro ternyata disuruh bayar bayar pancuk guys ya guys kita masuk ini pertama kali ini kita tank Bismillah wow 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 bentar guys masukkan dulu guys ayo kak masuk kak assalamualaikum oh my god kita bakal nge-review kamarnya guys nah ini pertama kalinya guys ya kita nginap pokoknya kalian jangan lupa subscribe like dan komen ini kamar kita sumpahnya bagus banget guys tuh lihat guys nah disini ada tempat makanan apa minuman-minuman gitu ada gantungannya bagus oh my god mashaallah tabarakallah aku tadi minta paling atas guys tuh kita mana ya menara 2 kayaknya di sebelah sana deh bagus banget guys ini mah sumpah tuh ini absari gimana absari pertama kali ke Malaysia dengan otodidak ya tidak bisa apa-apa guys jadi ini juga disediakan wese-nya ya wese-nya ini ada apa namanya apa sih lampu-lampu oh my god bersih banget mashaallah ini kayaknya pasti ada lampu-lampunya nih nah kan keren kan ih bikin bikin video oh ada head dryer untung aku mau bawa head dryer ini bersih sih menurut aku bersih dan bagus ini kayaknya hotelnya baru deh ini ada untuk air panas air dinginnya juga bersih kita bakal nginap disini 3 hari dan ini kalau kalian tanya hotelnya itu harganya per malam 1 juta lebih aku nginap disini 3 malam nanti 2 malamnya itu aku bakal pindah ke hotel lagi ada lagi nanti aku review nah buat kalian yang mau ngikutin aku jangan lupa subscribe dan komen pokoknya thank you so much ya pokoknya ingat guys kalau mau ke Malaysia itu memang harus banyak tanya karena kalau misalnya kalian gak banyak tanya nanti tersesat kayak aku tadi karena tadi kami tuh berapa kali tersesat guys di bandara karena gak ada siapa-siapa yang kita tahu dan alhamdulillah wasyukurillah selamat sampai hotel dan ketemu-ketemu orang baik yang saya tahu gitu ya tapi aku tuh tadi daftar rooming tapi gak bisa dipakai disini kenapa ya guys kira-kira ya mungkin apaku salah pencet atau gimana ya ya pas disini gak mau kamu juga gak mau kan mana mahal lagi bayarnya gimana ya guys ya pokoknya kalian gak bakal nyesel sih guys nih tuh lihat hotelnya kita bakal malam ini explore ya explore yang disana guys tapi kita istirahat dulu sebentar karena ini mau maghrib kita bakal sholat maghrib dulu pokoknya buat kalian jangan lupa subscribe dan komen hi guys hi guys jadi kita balik lagi malamnya kita bakal jalan walaupun hujan ya guys ya ini hotel kita guys pas ih sumpah guys di Malaysia tuh keren banget sumpah demi apapun kita ke cari makan eh ke anunya disana beleng menaranya disana nah kita ngeplok sambil jalannya sampai dilihatin orang deh gila sih bagus guys nah itu nah menaranya beleng tuh guys menaranya guys cantik banget guys masya Allah tabarakallah ya Allah ya Allah cantik sangat oh apalagi siangnya ya kita ke arah kiri aja ya bep cuma cuma aku tuh tadi kan ada beberapa miss guys bahasa aku translate eh translate guys google aku juga gak ngerti dah ngomong apa cuma aku gak tau kalau beli ini dimana ya guys ya sumpah guys kita kayak orang beleng-beleng udah ada tidak ada tujuan guys hari pertama kita mau ke menara itu simpati bagus banget guys guys kagetnya aku guys ada menaranya besar betul nah tuh menara Petronas guys yang terkenal di Malaysia tuh dia kita bakal kesitu malam-malam ini guys besok baru kita siang kesana lagi yuk guys poh ini guys hati-hati guys hati-hati guys mana hujan udah ada hujan udah ada becek becek baik banget omnya ya ngasih kita lewatan ke aku merah nih makan apa ya bingung mau makan aku mau gedung nih aku mau gedung nih banyaknya orang foto-foto eh kira mobilnya di Malaysia sama juga kayak di Indonesia pelet agia alia ya guys ya tapi gak jendron Muhammad cantiknya ala ala cantik sekali guys guys aku sudah dititik belum dititiknya sini masih jauh guys tuh liat guys benaranya masya Allah besarnya guys ini menara Petronas yang ada di Malaysia yang terkenal orang banyak foto-foto disana guys gila bagus betul bagus betul gak tau kalau masa disitu berapa guys masya Allah akhirnya cita-cita aku tercapai 2 tahun yang lalu aku pengen kesini akhirnya kesini juga guys mantap mantap Malaysia I love you Malaysia guys kita bakal makan ini ayam penyi ayam padang ayam penyi itu warung itu warung ya itu warung gak jendros guys gak jendros kita coba ikal ya aku gak suka pahas sebetulnya guys sukanya dadah ya cuma tadi aku gak ngomong bodo juga aku kita cobain guys gak ya sirupnya ini mirip-mirip makanan Indonesia sih guys sambalnya juga risetnya nanti kita coba kasang makan ini rasa rasa air putih apa? rasa air putih rasa air putih oh my god kenapa piringnya gede betul sih coba kita lihat Arsari lagi makan guys nasinya sama kok nasinya sama coba bumbu-bumbu sambalnya terasi terasi ya ini nih yang bikin anuna kaget ya apa nih gede banget gede banget guys ternyata ini tadi bayarnya 35 35 35 rm guys kalian anuin aja uang rupiah guys berapa itu nih 2 porsi 35 rm ya guys ya coba ya sari makan puas-puasi wiiiis oh my god guys aku sangat terheran-heran ternyata disini ada kapal eh salah kapal apa pohon natal gede banget guys ditempat mau apa namanya guys kalau ditempat aku namanya pohon natal guys aku gak tau kira di Jakarta aja ada begini ternyata disini juga ada yang besarnya oh my god ada coban oh baru dibilatkan kan Arno tolong ya jeduk-jeduknya ya kak Iqbal tolong jeduk-jeduknya ada coban iya itu wadah 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 smile oke wih gede banget ayo guys kita ke ada air mancur juga itu air mancur warna-warni oh my god ada air mancur ayo ke sana ya guys kita lihat air mancur guys oh seronoknya seronoknya oh my god guys seronok banget guys ada air mancur oh seronoknya kereta nih macu mana aku nih gak liat gak cocor gak cocor guys gak tau aku paling disini ada juga air mancur kore-kore gitu guys bye besarnya ya ditempakmu apa namanya guys kalau ditempak pun namanya air mancur guys ditempak kalian apa namanya guys iya sorry kita lihat kita lihat live lessons come one in a dozen the other eleven get something from nothing i sit here looking for an answer maybe the biggest question was in the last chapter you gave me the soul i have to take without you i never could have moved away but now i never could have